selamat pagi ibu perkenalkan nama saya Dekter Cinka saya dokter yang menjaga pada klinik pada pagi hari ini ibu dengan ibu siapa? Rina ibu Rina usianya berapa? 34 dook 34 tahun, ibu Rina ada apa di tahun kemarin ibu? mau kontrol dok ya mau kontrol ya ibu ya mau kontrol, usia kehamilannya berapa? 8 bulan dok sekitar 8 bulan baik ibu saya akan ngomongkan pemeriksaan fisik untuk memastikan kembali untuk kehamilan ibu mungkin pemeriksaannya tidak nyaman karena saya akan meminta ibu untuk membuka bagian bagian perut dan juga menurutkan tanah ibu sedikit, apakah ibu bersedia? iya dok, boleh pertama pertama saya akan menyiapkan alat dan bahan alat terlebih dahulu disini saya akan menggunakan stratoskop monaural dan juga ada measuring tape baik pertama-tama saya akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan fix tap lalu dikeringkan setelah itu akan menggunakan fundal haid terlebih dahulu karena tadi usia kehamilannya sudah diatas 20 minggu maka saya akan menggunakan pemeriksaan fundal haid pertama dirabat terlebih dahulu menggunakan tangan kiri bagian fundusnya pastikan bayinya berada di posisi tengah tidak terlalu ke pinggir lalu setelah itu setelah menemukan bagian fundusnya kita ditandai dengan menggunakan ujung dari michelin tape setelah itu ditarik dengan garis lurus ke arah suprapubisnya diarah di daerah simpsis pubis dilihat disini sekitar 32 cm pemeriksaannya dilakukan minimal 2 kali ya 33 cm maka di rata-rata sekitar 32,5 cm untuk tinggi fundusnya lalu setelah itu pemeriksaan leopold pertama dari leopold 1 terlebih dahulu diarah berkebalikan dari pasien dirasakan di bagian fundusnya apakah ada bagian yang melenting atau tidak ini tidak ada bagian yang melenting maka lanjut ke leopold 2 di leopold 2 dirasakan bagian yang keras dan yang lunak bagian kerasnya terhadap di sebelah kanan pasien lalu leopold 3 dirasakan bagian kepalanya setelah itu leopold 4 dengan sejajar arahnya dari arah mata pasien dirasakan kepala bayinya apakah divergen atau konvergen disini masih divergen berarti belum masuk ke dalam ruang panggul lalu setelah itu pemeriksaan auskultasi dari fatal heart rate-nya pemeriksaan dilakukan di sebelah kanan dari pasien pertama-utama diletakkan bagian dari statosomona oralnya di bagian yang keras tadi sekitar 2 hingga 3 cm di bawah milikus lalu didengarkan dihitung setiap 5 detik untuk interval 15 detik baik dihitung fatal heart rate-nya sekitar 30 tadi untuk 15 detik maka dikalikan dengan 4 berarti sekitar 120 sekitar 120 kali itu subjentenya per menit setelah itu berarti pemeriksaannya sudah selesai dikemaskan kembali peralatannya lalu ibunya diminta untuk memakai bajunya kembali ya ibu pemeriksaannya sudah selesai bisa dipakai kembali bajunya dan bisa dipakai lagi sananya lalu setelah itu diambil kesingkulan dari ini tadi dia G1P00 dengan usia kehamilannya sekitar tadi dari tinggi fundusnya 32,5 cm maka berkisar antara 38 hingga 39 minum dengan setelah itu tidak ada tidak payah pada janin karena duduknya juga normal dan posisinya juga tidak melintang atau masih posisi vertikal dengan posisi kepala di bawah dan belum masuk ke dalam rongga panggol dan tidak diperlukan adanya tindakan surgery untuk janinnya posisinya incendlik ini however terima kasih